Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini kita bakalan ngebahas diskusi dan juga membicarakan masalah percaya diri jadi kayak gimana apa yang pengen kamu tanya ke anak kamu bingung kan tuh sebenernya siro jadi gini nah gini loh nan aku tuh masih apa ya masalah percaya diri ini masih bingung sebenernya percaya diri itu yang gimana sih sebenernya soalnya kayak yang aku lihat yang sekarang tuh percaya diri jadi jatuhnya kayak nggak tahu malu atau apa gitu berlebihan sih berlebihan kayak self confidence tuh kayak dianggap orang zaman sekarang tuh saatnya nih aku narsis di depan kayak gini misalnya kayak kita di depan kamera kalau cuma aku bisa ngomong aja oh aku udah percaya diri ya bukan kayak gitu aku percaya diri tuh anggapannya yang kita maksudkan di sini percaya diri tuh kamu tuh paham tentang dirimu sendiri tuh kayak gimana kamu menghargai apa sih tentang dirimu tuh kayak gimana berarti kayak bukan cuman yang orang-orang yang bisa show up doang yang katanya percaya diri itu bukan bukan yang kayak gitu doang berarti lebih kayak kenal diri ke dalam diri gitu iya ke dalam diri kamu tuh bisa nggak sih menerima diri kamu sendiri tuh nah dari kekurangan kamu kelebihan kamu anggapannya dari kekurangan kamu misalnya kamu tuh udah bisa menerima dirimu sendiri kekurangan kamu tuh bisa akhirnya kamu jadikan kelebihan kamu ini malah jadi power ya ini malah jadi power akhirnya power up dan juga sekarang tuh banyak yang biasanya ditanyakan anak muda-anak muda sekarang aku baru masuk kuliah terus ternyata kayak gimana sih aku tuh kayak mengalami insecure kayak gitu di dalam pertemananku ada satu orang ya ini udah bisa rame udah ada yang bergenk asik iya asik sama genknya sendiri atau temennya sendiri sedangkan kok aku udah 2 semester kok aku tuh nggak nggak punya temen nggak punya temen gini-gini aja gini-gini aja ya turun kampus turun kampus aja kayak gitu nggak ada kegiatan lain maksudnya tuh yaudah nah terkadang sebenarnya kalau kita pikir-pikir tuh yang salah tuh siapa sih? coba kayak gimana menurut kamu atau gitu iya maksudnya kita kan nggak bisa ya kalau misalnya orang-orang tuh harus sesuai sama keinginan kita iya betul gitu nah kayak ya kita perlu punya cara untuk interaksi juga ke mereka gitu terus kayak lebih ke gimana manage dirinya sih soalnya kan itu tadi nggak bisa orang kayak misalnya kamu harus kayak gini ke aku dari kitanya dulu gitu baru orang tuh ngerespon gimana kan baru nanti yang dari orang itu dibikin kayak oh dia ternyata respon ke gini aku harus ke gini ke gini ke orang nah gitu sih lebih mikir kayak gitu sih nah dan juga kalau misalnya kita pikir-pikir percaya diri ini udah ditanamkan dari kita kecil ngerasa lah kalian ngerasa sih sederhananya nggak nyontek sih nah masalah nggak nyontek di sekolah anggapannya banyak kan pagi kita dari kecil ah aku belum ngerjain PR boleh dong nomor ini, nomor ini aku nyontek kebiasaannya kita kayak gitu loh dulu dan juga saking udah budaya masalah nyontek ini semakin kental di dianggapannya di lingkungan kita sendiri aja itu juga jadi kebiasaan dan terkadang orang-orang yang pengen show up masalah itu malah dikucilkan iya akhirnya orang-orang yang pengen show up itu merasa ah ya anggapannya ah aku ternyata dianggapannya dianggapan mata mereka tuh aku tuh salah akhirnya timpul kan rasa tidak kepercayaan diri di dalam dirinya anggapannya juga orang-orang menyontek tuh termasuk orang tidak percaya diri dia nggak percaya sama kemampuannya sendiri tuh segimana kan jadi dari situ aja kita bisa ngeliat loh contoh-contoh ketidakpercayaan diri yang di lingkungan kita sehari-hari jadi percaya diri itu lebih ke bisa mengenal diri sendiri terus eh tahu potensi yang ada pada diri kita sendiri terus mampu dan yakin dengan potensi yang kita yang kita punya itu kan nah itu kan berarti percaya diri secara umum kalau untuk dalam Islam sendiri sebenarnya percaya diri itu kayak apa sih aku ada sih nemu hadis yang isinya tuh kayak artinya tuh eh intinya disitu ada bilang kalau artinya janganlah sekali-kali salah seorang dari kalian mengatakan diriku kotor tapi katakanlah diriku jelek cuman aku itu hadis riwayat Abu Daud cuman aku belum paham sih maksudnya Oh tadi itu kan ada lo yang dijelaskan itu yang kau busat yang masalah yang kayak gitu kayak gitu loh nah sebenarnya disitu ada dijelaskan kau busat itu kalau di kita ambil tarif makna yang diriku kotor tadi ya yang ke diriku kotor tadi yang ke piil madinya yang ke awalnya itu artinya gosat gosat tuh artinya kotor menjijikan dan lain semacamnya oke yang anggapannya yang buruk kayak hina kayak hina kalau yang maksud dari hadis Abu Daud tuh dijelaskannya kayak gini loh kalau misalnya yang kau busat itu dia tuh keadaannya yang buruk menjijikan itu tuh itu keadaan buruknya tuh nggak bisa dirubah lagi tapi kan kenapa disitu dianggapnya dirinya jelek karena kalau kita nanggap diri kita jelek kita tuh masih bisa merubah ke lebih baik lagi ke lebih baik lagi yang ada di dalam diri kita nih Nah kenapa diibaratkannya kan kalau misalnya menjijikan tuh manusia tidak memiliki sifat kayak gitu itu sifatnya masih bisa berubah manusia kan masih bisa berubah sama halnya dengan percaya diri percaya diri manusia kan masih bisa kita ubah ditingkatkan lagi berarti bisa dibilang gak ardi hadisnya tuh komisnya disederhanakan bilang jangan bilang kalau kita nggak bisa tapi kita belum bisa Iya banyak kan kita biasanya denger-dengar kayak gitu nah ini korelasinya sangat banyak di dalam hadis ini dengan yang itu dan juga tadi jahro kan nanya sebenarnya dalam Islam nih percaya diri dalam Islam tuh percaya diri dalam Islam nih kayak gimana sih kita nih pasti bingung apalagi kan dalam Islam kita punya Tuhan kita punya Allah kan Allah subhanahu wa ta'ala yang pasti kita nih harus percaya diri angkapnya buat apa kita tidak percaya diri padahal kita punya Tuhan yang selalu membimbing kita kan pastikan banyak pertanyaan-pertanyaan kayak gitu contoh aja kayak gini ini waktu jaman Nabi Nabi menyebarkan agama Islam di saat itu Nabi di cemu'oh dilempar dengan kotoran-kotoran dan segala macam tapi kan Nabi percaya kalau bisa aku utusan Allah aku utusan Allah anggapannya aku harus menyebarkan agama ini karena ini adalah agama kebenaran yang diturunkan Allah kepada umat-umatnya umat-umatku yang umat terakhir kayak gitu nah akhirnya Nabi menyebarkan sebalaupun awalnya akhirnya menyebarkan agama Islam secara sembunyi-sembunyi tapi akhirnya makin hari makin hari makin hari makin hari yang mengikuti Nabi Muhammad semakin banyak kan karena mereka percaya kepada Nabi kan intinya dari kepercayaan diri kalau kita percaya diri yang pasti yang lainnya juga percaya kepada kita Iya kan jadi kayak eh selain percaya dirinya bisa menyebarkan Islam juga percaya itu tuh yang disebarkan itu benar Iya nah kayak gitu berarti dalam Islam percaya diri itu itu lebih kayak jatuhnya sebelum kita percaya sama diri kita sendiri kita harus percaya sama Tuhan setelah itu baru kita bisa percaya diri dengan diri itu jadi rak kira-kira gimana sih cara kita untuk meningkatkan rasa percaya diri itu sendiri aku tadi searching terus dapat kalau yang di umumnya itu itu bisa pakai cara memahami potensi yang ada di diri kamu sendiri terus ada juga menyingkirkan pikiran negatif menyingkirkan pikiran negatif terus habis itu jangan takut mengambil tantangan itu bener itu yang lebih menggali lebih mengasah potensi sendiri kan salah satunya terus habis itu kayak berhenti membandingkan antara diri sendiri dengan orang lain karena orang punya potensi masing-masing dan kebanyakan orang tuh pasti suka membandingkan diri kita itu dengan orang lain akhirannya ketidakpercayaan diri itu pasti muncul tunggu terus habis itu menanamkan pikiran positif sih yang pastinya itu yang secara umum tapi kalau misalnya kayak nggak percaya diri di badan itu bisa kayak pakai pola makanan dijaga terus olahraga terus habis itu kalau misalnya di kayak terkait yang prestasi atau belajar itu banyak membaca terus memperluas keselawasan juga kalau misalnya di yang sosialnya bisa berusaha memperbanyak teman terus jangan jangan ragu untuk nyapa dan orang duluan ya nyapa orang duluan dan senyum duluan ke orang gitu jadi untuk mengatakan saya percaya diri itu beda-beda caranya tergantung dari aspek apa yang kita yang orang berarti kita semua itu harus tahu juga dong kita tuh nggak percaya dirinya itu dimana ya jadi kita tahu cara penanganannya kayak apa soalnya ada yang umum dan ada spesifik kayak tadi kayak di badan atau di prestasinya atau sosialnya wah ternyata percaya diri itu sangat-sangatlah penting ya buat diri kita sendiri dan di dalam Islam sendiri pun udah udah sangat dianjurkan gitu tanpa kita sadari sebenarnya kita tuh punya rasa percaya diri cuman kita tuh nggak bisa mengungkapkan ya apa sih mengekspresikan diri kita tuh nah bagaimana untuk mengeluarkan rasa kepercayaan diri kita jadi kesimpulannya percaya diri itu selain sangat penting buat diri kita sendiri juga dianjurkan dalam agama kita juga berguna untuk meningkatkan kualitas diri jadi pentingnya percaya diri itu bisa diajarkan dari kita masih kecil ataupun mulai dari sekarang jangan telat jangan gak ada kata telat buat membangun rasa percaya diri oke oke selalu percaya diri ya teman-teman oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sembanggap tenso kabut kamera men celebration